Musik Muana, merupakan kapal Jukung yang berada di Kepulauan Seribu. Letaknya di Teluk Jakarta bagian utara wilayah Kota Madya, Jakarta Utara. Jukung adalah sebutan untuk perahu tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan. Asal mula adanya kapal Jukung bermula pada saat penjuru Kalimantan yang masih dikelilingi dengan hutan lebat, orang Dayak, dan orang Melayu Banjar dengan memanfaatkan kayu di hutan untuk membuat Jukung. Jukung merupakan alat transportasi air yang sering digunakan masyarakat sebelum adanya kapal besar dan jalur darat. Musik Jukung adalah sebutan untuk perahu tradisional khas Banjar. Dahulu Jukung mempunyai peranan penting bagi masyarakat daerah Banjar. Tapi sekarang, budaya Jukung semakin memudar dan diabaikan oleh masyarakat Kalimantan itu sendiri. Ini disebabkan karena pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat pesat pada alat transportasi darat dan udara, sehingga alat transportasi tradisional seperti Jukung kurang diminati dan tidak mampu bersaing lagi dengan alat transportasi darat dan udara. Budaya Jukung sebenarnya dikenal pada 2000 sebelum masehi, ketika imigrasi pertama bangsa proto-Melayu atau Melayu tua dari Sungai Mekong, Yunan, Cina Selatan, ke Kalimantan. Perahu Jukung punya olioto yang diberi nama Moana ini sedikit berbeda. Ada penambahan yang didesain khusus untuk ketahanan di Pulau Seribu. Dengan berbahan katir fiber dibuat lebih sedikit tebal. Tulang-tulang kapal di bawah ini diberikan udara berupa tabung. Di depan, tengah, dan belakang. Kapal Moana dengan panjang 7 meter, lebar 2 meter, dengan mesin 40 pk outboard engine berbahan bakar bensin. Di bawah tangki dilapisi stainless steel supaya tidak panas dan tetap dingin. Perahu ini dapat menempuh perjalanan yang sangat panjang melawan ombak. Kapal ini pernah berlayar mengelilingi Pulau Seribu. Soal ketahanan terhadap ombak, perahu Jukung kapal milik olioto memang didesain untuk anti tenggelam. Ujung depan alat apung Jukung terlihat pipih untuk membelah air dengan baik. Bodi yang lebar dan panjang membuat Jukung sangat stabil dan tidak mudah terbalik. Bahkan, jika terbalik sekalipun, Jukung akan tetap mengapung di air. Moana tercipta dari inspirasi anak dan kekasihnya. Karena kecintaannya terhadap laut dan hobi snorkeling, Moana ini juga disewakan untuk tamu-tamu yang ingin merasakan sensasi perahu Jukung dan menikmati indahnya Pulau Seribu. Dan para tamu akan diajak untuk snorkeling di tempat terbaik dan mengajarkan para tamu untuk snorkeling yang baik dan benar agar tidak merusak karya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk 23 jam, ya kalau di Kepulauan Seribu sekitar 20 mil ke atas ya. yang sebenarnya semua bagus, tapi untuk 20 mil itu 7 knot sekitar 2-3 jam perjalanan. 2-3 jam perjalanan mengambil siul. Untuk pulau-pulau kita ada spare-nya juga. Nah saya selalu ditemenin sama kawan baik saya ini namanya Junet. Dia orang pulau. Jadi udah tau selak beluknya Kepulauan Seribu. Jadi pasti aman. Yakin. Buat yang kedepan maunya berharapnya banyak yang mau nikmatin sama Moana sama saya dan Bang Junet. untuk snorkeling yang benar, yang aman. Lebih ke travelling sih sama adventure. Belajar tentang dan nikmatin wisata Bahari Kepulauan Seribu tanpa sampah ya. Tanpa sampah, tanpa ngotorin. Kalau bisa malah kita bersih-bersih bareng-bareng sama-sama untuk Kepulauan kita yang masih bisa ditolong ini. Oke. Terima kasih. Dulu Oli bekerja di bidang safety training untuk life food dan fast rescue craft. Jadi hampir banyak tau tentang keselamatan di kapal. Contohnya standarisasinya harus ada apa saja untuk jarak dekat ke Pulau Seribu. Lifeways di Moana sudah cukup memadahi. Lalu ada Search Radar Rescue Transfonder. Yang dimana kalau ada kecelakaan kita bisa terdeteksi oleh pesawat terbang yang lewat di perairan. Yuk, kalau mau mampir ke Pulau Seribu, jangan lupa coba berpetualang dengan perahu Jukung di Moana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!